Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Lidis Kali ini kira-kira saya memasak APS teman-teman Ini saya punya bahan yaitu 30 butir telur puyuh 2 buah kentang ini sudah saya potong-potong Setengah lenjar tempe sudah saya potong-potong nanti akan saya goreng Bumbunya yaitu 6 bawang merah 6 kemiri 5 bawang putih, 1 buah tomat nanti ini dihaluskan 10 cabai merah nanti diiris, 1 buah bawang-bawang bay diiris 1 sendok makan lada bubuk, setengah sendok makan ketumbar 1 sendok makan kaldu rasa jamur 1 sendok makan gula, setengah sendok makan garam 4 sendok makan kecap sesuai dengan selera ya Nanti ini menggunakan sedikit air untuk melarutkan bumbu ya Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan Dalam proses masak saya hari ini Teman-teman jangan lupa ya Subscribe, klik, komen dan tekan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya Sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini Ini bumbu yang akan saya haluskan ya Ini hasil bumbu yang saya haluskan ya Sekarang kita lanjut proses masak berikutnya Ini sudah saya panaskan minyak ya Saya mau goreng kentang ya Ini goreng kentangnya sudah setengah matang ya Saya masukkan tempenya ya Ini tempenya saya goreng sekalian aja ya Biar praktis Nah teman-teman ini sudah bisa diangkat ya Tempenya juga jangan matang-matang Saya angkat, saya matikan kompornya Ini saya sudah panaskan ini ya Minyak ya Secukupnya Ini saya minyaknya menggunakan bekas goreng tempe kentang tadi Sekarang saya akan tumis bumbu Kita tumis sampai aromanya harum Dan bumbunya benar-benar matang ya Ini bumbunya sudah ini Sudah aromanya harum sekali Dan sudah kering Akan saya tuangin air Saya tuang air 200 ml Ini teman-teman Tadi urayan bahan di depan Saya melupakan Lupa ya Ini akan saya kasih daun salam dengan daun jeruk ya Daun salam 3 lembar Daun jeruk 2 lembar Saya masukkan Lada ketumbar Kaldunya Saya masukkan Gula sama garam Ini aromanya wangis sekali teman-teman Sekarang Saya masukkan kecapnya Teman-teman Kalau merasa kurang kecapnya Bisa ditambah ya Sekarang Saya masukkan telurnya Ini telur puyuhnya ya Saya masukkan Kita ini ya Gelaprokin telur puyuhnya Biar bumbunya meresap ke telur puyuh Sekarang Saya masukkan Irisan bawang bombay Diiris seperti biasa Cabai merahnya Saya iris merunting ya Ini daun salamnya Akan saya ambilin ya Ini udah larut Udah wangi Aroma ini Ke airnya Sekarang akan saya masukkan Goreng kentang Sama tempenya Tempenya Ini daun jeruk ya teman-teman ya Daun jeruknya belum saya ambil Biar aja Biar aja daun jeruknya Saya gelaprokin sebentar ya Biar bumbunya meresap Ke kentang sama ketempe Nah teman-teman Nah teman-teman ini udah meresap ya Bumbunya Ke kentang sama ketempe Silahkan teman-teman Dites rasa ya Manis Asem Asin Burinya Disesuaikan dengan selera teman-teman Sekarang akan saya matikan kompornya Dan saya tuang ke piring saji Inilah teman-teman Hasil masak saya hari ini Telur, puyuh, bumbu kecap ya Lihat teman-teman Ini menu yang sangat enak Lejat ya Dan aromanya harum Rasanya gurih Ya silahkan teman-teman Untuk mencobanya Dijamin Tidak akan kecewa Dengan menu ini Dan pasti semua anggota keluarganya Menyukai menu ini Terima kasih teman-teman Sudah menemani masak saya hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton